Intro Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru Masih ingat penjeningan dengan motor Motor Supra A125 Yang sudah upload di beberapa bulan kemarin Sudah lama ini sudah ya Nah, waktu itu Ceritanya kan kelistrikan Kelistrikan sama dekompresi ini yang hilang Dekompresi Saya tunjukkan Ini tempatnya dekompresi Kalau saya tusuk, itu masuk ke dalam Anda perhatikan Nih Tuh, itu ke dalam Oke, mas bro Jadi dekompresinya ini hilang Oke, saya pastikan Saya pastikan Dekompresi ini tidak bakalan rusak Ya, karena dia bebannya hanya kecil Tapi kalau hilang, ini yang bisa terjadi Dan ini kondisinya adalah hilang Yang punya sendiri mengakui Sudah dilakukan perbaikan sebelumnya Sama temannya Jadi bukan di sini Oke, nah Sekarang saya tunjukkan dulu Tujuannya tusuk dekompresi itu tadi ya Tujuannya adalah Tusuk ini tadi Nah, tusuk yang di dalam ini tadi ya Tusuk di dalam Itu adalah menempel di sini mas bro Saya ambil dulu Nah, tujuannya adalah menempel di sini Menempel di sini Ini ada bekasnya loh Melingkar loh, ada bekasnya loh Ini bekas kan Siti jarinya loh Ada siti jarinya Oke, jadi menempel di sini Tujuannya adalah menghalangi ini Menghalangi ini Supaya dia tidak Lari ke depan Supaya tidak lolos Tujuannya itu mas hati pada lolos Nah, tujuannya apa? Kalau sampai ini lolos Muter Nah, kalau sampai muter ya Nanti Saya peragakan lagi Kalau sampai ini muter 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 ya Nah, ini ketinggiannya akan beda mas bro Anda perhatikan Nah, ini ketinggiannya beda loh Punya ketinggian beda Punya tonjolan berbeda Kret, sampai di sini Ini kosong Ada punya tonjolan berbeda loh Nah, tonjolan ini Ya Atau Noken ini kalau sampai muter tonjolan itu sampai nongol Ya, nongol Maka dia akan nempel ini mas bro Nempel sama ini loh Kakinya ini Kakinya temblar ini tadi Ya, kakinya rocker arm tadi Oke Kalau dia nempel Maka dia akan mengangkat ini Terangkat Terangkat begini Terangkat Kalau dia terangkat Berarti artinya dia nekan Kalau terangkat dia nekan Kalau nekan berarti Kletnya akan tertekan Kalau kletnya tertekan Maka dia akan buka Yang diartikan bocor mas bro Oke Makanya di sini disebut dekompresi Karena merusak Kompresi tadi Jadi membuat bocor tadi Oke Tapi Dekompresi ini sudah diatur Bocornya dia titik Di titik tertentu Tidak asal nongol saja Tapi kalau tidak ada tusuknya ini Ya Maka dia akan Akan sembarangan nongolnya Ya Jadi titik-titik Dimana berarti Dia akan nongol Terserah dia sendiri Tidak teratur Begitu Maka yang terjadi adalah Susah hidup Jikalau hidup adalah Plak, 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 pelak, plak, 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 gitu Oke Karena menghantam, makhantam ini Ini Control ini Berputar dengan sendirinya dia Tanpa terarah Dan tanpa terkontrol Muter terus Oke Untuk itu tusuk Dekompresi ini sangat-sangat dibutuhkan Jika ada dekompresinya Nah kecuali kalau Dekompresinya ini kita lepas Kalau ini kita lepas Maka tidak usah menggunakan tusuk ini Tidak usah menggunakan tusuk Maka dia tidak pasalah Cuma kompresinya akan kuat terus Sehingga Double starter akan terasa berat Oke Dekompresinya juga akan berat terus Tapi kalau ada dekompresinya Dia bisa mengentengkan Engkolan kaki Maupun double starter Itu tujuannya mas bro Oke Nah kalau hilang ini Maka harus kita carikan Nah ini Kenapa sampai lama Karena yang punya Tidak ada pasrahnya Sama saya Ya kemudian ini keluar Ibu Ini kan anaknya kan Ibunya kesini Baru menanyakan Dan baru pasrah Makanya Sekarang baru bertindak saya Nah ini saya nyarikan Di jember ini Tidak ada Maka saya olenkan Kemudian ini sekalian Saya sekur Karena mengecek Ada apa saja yang kurang disini Oke Nah Kemudian mas bro Karena ini Ada kesempatan Saya membuka disini Maka saya juga ingin berbagi Pengetahuan saya Kepada penjendengah semuanya Ya Yang pertama Oke mas bro Tentang perkelepan Jadi Kelab ini Kalau kita tidak Apa namanya itu Tidak Tidak sadar Kelab ini berbeda mas bro Artinya begini Kalau kita masukkan begini Nah ini Ini in Ini out Ini in Ini out Ya ya Yang out ini Itu lebih anteng loh Lebih anteng Atau lebih longgar Atau lebih longgar Oke Yang in ini Ini akan lebih rapat Lebih rapat Kenapa begitu Ya Karena Penjendengah Kalau menggunakan logika Pasti paham Yang pertama Yang in Yang in ya Disini ada aliran Dari BBM BBM itu kan cairan Dan BBM itu cenderung dingin Ya Maka biar Ini kondisinya rapat Ya Maksudnya itu rapat Rapatnya itu ya rapat gitu bro Bukan seret ya rapat ya Maka dipastikan Dengan kondisi panasnya mesin Ya Itu disini Tetap mendapatkan pasokan Bahan bakar yang dingin tadi Maka dirasa Yang ini tadi Walaupun rapat Dia aman Oke Kemudian yang out Dia ini selalu Mendapatkan cuaca panas Kenapa? Karena udara yang panas Ya Pembakaran itu Itu larinya selalu Keluar disini terus Melewati ini Ini selalu terlewati Panas terus ini Selalu Tidak pernah mendapatkan dingin ini Oke Nah Kalau dari sini Nah ini kan pasokan BBM Kan melewati juga dong Ini kan Tangan saya nih Masuk Nah Melewati ini kan Pucuk goyang-goyang Terlalu over Ini Oke Masuk ke sini Kan melewati batang ini Maka batang ini Kena BBM Sama dengan Dipucuri BBM Begini makhluk Nah Sama begini Oke Maka dipastikan Kan ini aman Selalu mendapatkan pasokan dingin Oke Kemudian yang out ini Wajib hukumnya Kalau wajib berarti Tidak bisa dilawan Berarti dia harus Lebih longgar Makanya Kalau penjaringan pernah mengalami Ini yang sering terjadi adalah Motor Vega Motor Apa namanya Mio Tau-tau Ucuk-ucuk Itu clap-nya ini Bengkok Sari kejadian Itu karena Clap-nya out ini tadi Yang out dimana Ini out Out yang kecil Yang kecil Yang kecil ya Ini Nah out Yang keluarnya Kenal pot ini Oke Nah itu tadi Ini rapat sekali Rapat Sehingga pada saat Kondisi puanas banget Ya Maka Dia pada waktu nutup begini Artinya nutup begini Ini Keburu ke senggol Sama Sama dorongan piston Mas bro Jadi disini ada piston Keburu ke senggol Begini Ya kenapa Karena disini seret Oke Nah Maka bagaimana Mau tidak mau Kalau penanganannya Kan pastinya ganti Yang di Kelap pintar di top Nah itu Anda pastikan Masukkan lagi begini Nah Terus dirasakan Kalau merasa itu Tidak Ada Kelogaran Pasti Belum ngerti ya Bisa pindah ya Oke Kalau dia Merasa Kalau kita merasa Tidak ada Kelogaran Maka segera Penjentengan Kasih Kelogaran Ada musik Kompilang Oke Oke Jadi kalau kita Pada saat koreksi Kemudian kita merasa Ini kurang Logar Maka Penjentengan harus Melonggarkannya Bagaimana caranya Yang mau Penjenten atur sendiri Bagaimana supaya Longgar Pakai amplas Pakai apa Pakai alat apa Yang penting bisa Longgar Logarnya tadi adalah Secukupnya Oke Bisa dipahami Jadi intinya adalah Bahwa Kedua klep ini tadi Itu Bos klepnya ini Berbeda mas bro Kerapatannya Intinya begitu Ya Yang ini tadi Lebih rapat Daripada yang out Kenapa Karena yang in tadi Mendapatkan pasokan BBM terus Artinya Dia terlewati BBM tadi Yang BBM adalah Sifatnya dingin Yang dirasa Ini tidak masalah Kalau itu Itu rapat Tapi kalau yang Out ini Dia wajib Lebih longgar Ya Karena selalu Mendapatkan Kondisi panas terus Ya Oke Intinya begitu Ya mas bro ya Nah kemudian Masalah penyempuran Sekarang Ini kan masalah Kenapa Yang pertama Kenapa Klep ini tadi Harus berbeda Harus berbeda Kerapatannya Karena itu alasannya Ya Kemudian pada saat Penyekuran sekarang Sering sekali teman-teman Bertanya Ya mas Kalau misalkan kita Ganti klep baru Apakah kita Lakukan penyekuran Saya pastikan Setiap ada Perubahan klep Pasti nyekur Oke Contoh begini Contoh ini Klep ini ada 4 Ada 4 ya Contoh punya FU kan 4 kan Kemudian Nekornya sudah Sama-sama Disekur Kemudian Sama-sama Outnya Sama-sama Outnya Dipindah tempat Begini Itu pun juga Nanti bisa Saya bilang bisa Kebocoran Bisa Oke Maka setiap Ada pergerakan Atau perpindahan Klep tadi Maka wajib Nekor Baik itu baru Maupun bekas Oke Bisa dipahami ya Jadi nekor itu Tujuannya adalah Untuk meratakan Atau menjodohkan Mas bro Meratakan Atau menjodohkan Bibir Klep ini tadi Sama Bibirnya Bibirnya saya tengah ini Mas bro Bibirnya saya tengah tadi Contoh ini Anda perhatikan Ini kan masih kotor Kotor Kayak begini Kotor ini bisa mengibatkan Kebocoran Maka kalau disekur Nah ini kan kotor Anda perhatikan Kotor 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 ini diartikan 2 Bisa dia kotor Tidak bocor Tapi juga bisa diartikan Kotor Tapi dia bocor Ada pori-porinya Oke Nah contoh lagi ini Saya contohkan Tadi kan masih melihat Kondisi kayak begitu Oke ini kita Skor sedikit ya Biar tahu ya Ini kasih pelumat sedikit Terima kasih Sampai jumpa Oke, Basbro, teori ngekor ini ada beberapa macam cara. Kalau penjaringan pengen mengikis, mengurangi banyak, maka penjaringan harus naik turun. Eh enggak, sudah begini. Begini. Ini namanya ngikis, Basbro, naik turun. Oke, ini pasti ngikis. Kemudian kalau pengen meratakan, maka tahan. Nah, ini meratakan ini. Ya, ini ngikis. Ini tahan, tahan ini meratakan. Ya, mengikis. Meratakan. Tepat lagi. Jadi kalau penjaringan pergerakannya itu banyak naik turunnya, maka dia pergerakannya mengikis. Ya, kalau pergerakannya di tahan begini, maka dia pergerakannya adalah meratakan. Oke, setelah itu kita lepas. Tuh, ini mas bro maksudnya adalah ini. Tadi kan warahannya gelap semua, toh. Nah, sekarang warahannya bersih semua. Oke, nah. Oke mas bro, ini termasuk klep tidak cacat ya. Pada saat kita kikis langsung normal begini. Biasanya kita menemui, kita kikis masih berpori-pori atau tidak sama. Masih ada kotor-kotorannya. Atau tidak bisa terkikis rata. Nah, ini sudah rata loh. Oke. Dan kita lihat ini. Nah, ini yang satunya ini ya. Tuh, Anda perhatikan itu. Oke. Yang bawah malah belum rata itu. Maka nanti harus kita ratakan lagi. Oke mas bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi tujuannya nyekor itu tadi adalah meratakan atau menjodohkan klep dengan dudukannya klep. Intinya begitu. Maka penjendengan kalau paham itu. Kalau penjendengan mengganti klep, maka apakah klep yang baru ini bisa duduk dengan pas? Kan belum tentu toh. Ya, maka wajib namanya nyekor itu tadi. Oke, kalau nyekor juga secukupnya. Karena kalau kebablas juga eman-eman, ini nanti bakalan tipis. Ya, maka secukupnya. Oke, nyekornya secukupnya ya. Nah, kemudian. Sudah. Ya, nanti ini kita teruskan ya. Kemudian penjendengan, kalau sudah melakukan penyekoran, ya, itu jangan membersihkan lagi. Jadi, pembersihan itu harus dilakukan sebelum penyekoran. Oke, karena kalau sudah disekor begini, penjendengan bersihkan, misalkan pakai apa ya, misalkan dibersihkan sikat-sikat-sikat. Ini nanti bisa rusak lagi penyekorannya. Maka penyekoran ini kalau sudah disekor, sudah selesai dah begitu. Jadi, pembersihannya adalah sebelum melakukan penyekoran. Oke. Nah, kemudian contoh lagi ini. Anda perhatikan. Ini, ini kan kerak-keraknya begini, loh. Nah, ini yang satunya ini. Yang ini, yang besar ya. Kerak-kerak begini. Kemudian kalau mau membersihkan, paling gampang contoh begini. Nah, ini. Dengan pakai contoh, misalkan pakai gini, misalkan. Ini pakai, apa namanya? Bekasnya gerinda begini juga bisa. Ini kan Anda perhatikan. Saya putar. Atau pakai amplas begini. Ini, ini aja tidak kenal, loh. Masih banyak itu tidak bisa kenal, loh. Tidak bisa kenal, kan? Oke. Tebel, tapi. Iya, sangat tebelnya, loh. Nah, sudah kena. Kemudian dibantu dengan amplas. Ini untuk meratakan, mas bro. Oh, iya. Kemarin ada yang komen, katanya. Kalau pakai amplas, merusak ini. Merusak bibirnya ini. Saya tidak mengikis bibir, ya. Saya mengikis yang kotoran ini. Oke, yang bibir ini tidak terkena kikisan. Jadi, aman sekali. Kita mengikis yang di dalam ini. Nih. Saya tidak mengikis bibir, ya. Kan, biar halis bibirnya. Sudah itu. Itu ya. Lek komen dengan kalem-kalem. Iya. Berem-berem. Sudah. Nah, bagus, kan? Bersih, rapi. Tapi, kita tidak merusak, ya. Kita hanya mengeluarkan kotoran kerak-kerak tadi. Oke. Nah, ini urusannya nanti sama obat cekurnya. Oke. Sudah bagus, sayang. Oke, mas bro. Kemudian lagi. Kalau beli obat cekurnya ini, ya. Carilah yang semacam ini. Ini bukan promosi, ya. Cari yang model begini, ya. Ini. Ini, barangnya, ya. Gak apa, Pak. Tenggitin merek. Ya, kadang nanya, ya, mas. Ya, pokoknya gini, ya. Penjaringan cari yang warnanya kayak gini, ya. Bukan endorse, ya. Bukan endorse, ya. Bukan endorse, ya. Kenapa? Karena yang warnanya kuning itu, saya pernah sampai kesel. Gak tembus-tembus. Oke, bisa dipahami, ya. Oke. Jadi, kalau kejadian ngalami pakai yang kuning, gak tembus-tembus, itu ya karena, pokoknya cari yang modelnya kayak gini, ya. Paham, insya Allah. Ya, kita. Pinter-pinter. Oke, mas bro. Saya kira cukup, ya. Berbagi pengetahuan saya dengan bandingan semua. Semoga bermanfaat kepada semua, ya. Jangan lupa, selalu nyalakan tombol lonceng agar bandingan tidak ketinggalan dari video-video agar-video baru. Oke, ya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami. Akhirnya, danan.